Di tengah euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia, viral di media sosial, video polisi ajak tahanan nobar Piala Dunia 2022 di penjara. Video polisi ajak tahanan nobar Piala Dunia 2022 di penjara itu cukup menarik atensi warganet. Momen polisi ajak tahanan nobar Piala Dunia 2022 di penjara itu diunggah oleh salah satu pemilik akun TikTok, Edkus14R pada selasa 22 November 2022. Dalam unggahan itu tampak sebuah laptop yang diletakkan di atas sebuah kursi. Laptop tersebut diketahui telah dipersiapkan oleh seorang polisi yang sedang berjaga di penjara. Layar laptop tersebut menampilkan tayangan pertandingan Senegal versus Belanda yang berlangsung pada Senin 21 November 2022. Dari balik jeruji besi tampak sekelompok tahanan pria yang sedang menyaksikan pertandingan sepak bola itu sambil duduk di lantai. Tak seperti orang di luar sana yang bisa mengenakan jersey tim kebanggaannya ketika sedang nobar untuk menambah kemeriahan, para tahanan tersebut hanya berpenampilan seadanya. Mereka hanya mengenakan pakaian santai sehari-hari berupa kaos dan celana pendek. Bahkan ada yang hanya mengenakan celana pendek namun bertelanjang dada. Masing-masing dari mereka menyaksikan pertandingan tersebut dengan posisi ternyaman menurut mereka di mana ada yang duduk dan ada juga yang berdiri. Para tahanan tampak begitu khidmat menyaksikan turnamen sepak bola yang digelar setiap 4 tahun sekali itu. Meskipun dalam segala keterbatasan yang membuat harus menyaksikan pertandingan tersebut dengan terhalang jeruji besi, tampak raut bahagia dari wajah mereka. Terdapat sepiring gorengan di tengah-tengah mereka sebagai cemilan yang menemani sesi nobar hari itu. Unggahan ini pun menuai beragam komentar dari warganet yang salut akan kebaikan polisi yang telah mengajak para tahanan untuk tetap menikmati euforia Piala Dunia 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.